Hiyo Halo people on the world kumadamang semoga sehat-sehat lalu ya guys ya balik lagi sama Orewo Admi yang paling ganteng paling kece paling cukup menggerak tenung usia langsung saja guys ya kali ini gua mengasih kabar terbaru ya informasi terbaru dari game Zenless Zone Zero ya akhirnya ada kabar terbarunya juga ya langsung aja lah intro nya mana ya jelas saja guys ya seperti yang gua bilang beberapa juta tahun yang lalu lebih tepatnya kemarin kemarin sih ya guys ya ya gua udah ngasih kabar terbaru tentang Zenless Zone Zero ya udah udah hal yang pertama itu gua kelupaan kemarin itu udah ada website resmi versi bahasa Indonesia ya dan juga untuk fanpage bahasa Indonesia ya jadi kemungkinan besok untuk rilisnya itu nanti ada bahasa Indonesia ya wah suatu kabar yang sangat mengembirakan ya guys ya untuk para pocong di luar sana ya jadi mengerti untuk bahasanya ya ya ada bahasa Indonesia kemungkinan ya yang kedua itu itu ngasih tanggal ya kemarin tanggal 4 November lebih tepatnya sekarang itu kan kemarin enggak jelas banget itu tanggal apa nanjir cuma ingin doang ya untuk apanya postingannya dan sekarang udah pasti ya jadi sekarang ada apa Bang ya sekarang itu ada tentang apa namanya recruitment close beta ya ya jadi kemarin sudah ada tahap pertama ini close beta kedua ya close beta kedua udah ada pendaftarnya sekarang daftarnya kayak gimana Bang cukup klik aja link yang ada di bawah nanti gua kasih tuh penerit stressnya dan tinggal login akun mihoyo aja cuya alias Hoyo Lab kalian login aja dan otomatis kalian udah udah daftar ya nanti setelah itu gua nggak tahu nyampe batasnya berapa ya karena nggak dikasih tahu juga ya cuma si tempe doang ke gua ya itu enggak dikasih tahu tanggalnya ya nyampe tanggal berapa mudah-mudahan agak sedikit lama ya dan untuk close beta nya juga belum diketahui kapan ya pastinya cuma ada prior rekrutnya saja tinggal login akun mihoyo aja melakukan prior registrasi di sana ya langsung ya nanti ada kesempatan ya itu gua nggak tahu kuotanya berapa ya mudah-mudahan aja gua dapet nanti nanti kemungkinan untuk peran registrasi itu dikasihnya lewat email ya yang dapat email ya selamat omede togo jaymasta ya kalian nanti dapet kemungkinan link untuk downloadnya dan kemungkinan juga kode verifikasinya ya untuk kalian main game ini coy untuk spesifikasinya sebenarnya belum dikasih tahu ya berapa tapi se ada pengalaman gua ya untuk game grafis begini yang semi-semi open world itu ya minimal Snapdragon 660-an ya 625 juga tuh itu udah bisa ya sengit gua coy waktu Genshin terakhir kali gua pertama kali rilis itu Snapdragon 625 RAM 3GB juga udah bisa ngangkat kok ya udah bisa mainin gamenya coy ya kemungkinan sih antara segitu untuk Helio ya kemungkinan itu seri G ya G80 itu setara dengan dengan Snapdragon 600-an ya untuk RAM tetap sama 3GB itu sekali lagi belum pasti ya tapi kemungkinan sih segitu ya ya predis gua sejauh ini sih tepat ya game-game manapun gua kasih minimalnya ya nanti nggak jauh beda ya nggak jauh beda maksud gua ya tapi kemungkinan mode paksa Snapdragon 400-an ya itu cuma lihat aja nanti cowok ya ya mudah-mudahan aja kuat ya ya jadi itu aja guys untuk kabar terbarunya thank you udah nonton apa sih itu aja guys thank you udah nonton sampai jumpa di next video kemungkinan